Kita ke informasi lainnya, pemirsa banjir merendam dua desa Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin malam. Banjir terjadi karena sejumlah sungai meluap setelah digoyur hujan sejak Senin sore. Dua desa di kecematan Bantar, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, terendam banjir akibat meluapnya Sungai Pemali, Sungai Cilakar, dan Cipicung. Banjir memutus ruas jalan provinsi antara kecematan Bantar, Kabupaten Brebes dan Kecamatan Salem. Selain menggenangi jalan, banjir juga merendam ratusan rumah warga di dua desa. Akibat banjir, ratusan warga terpaksa mengungsi. Banjir diperkirakan baru akan surut jika intensitas hujan di bagian hulu menurun. Tiga RT, terus di desa Bantar, Kabupaten Brebes, ada empat RT di dua RW. Ini ketinggiannya berapa rata-rata? Ketinggian rata-rata 50 sampai 1,5 meter. Intensitas hujan tinggi apa di sore ini? Kebetulan tadi hari ini lumayan tinggi ya, dari mulai jam 4 sampai jam 8 itu lumayan tinggi dan diundungnya kemali. Sementara itu di Semarang, banjir merendam kiosk pedagang dan ruas jalan Ungaran yang menghubungkan kota Semarang dengan salah tiga. Banjir terjadi usai hujan ras melanda kawasan tersebut selama beberapa jam, sejak Senin siang hingga sore. Masih buruknya saluran dry nasa membuat air hujan yang turun dengan volume cukup tinggi tak mampu tertampung hingga akhirnya kembali tumpah ke permukaan. Dari Kabupaten Semarang dan Berebes, Jawa Tengah, Tim Liputan Nanyu semua aporkan.